10 Masjid Terindah di Dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat beriman, masjid adalah tempat kaum muslim untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun, tahukah kalian? Di berbagai belahan dunia terdapat masjid megah dengan berbagai arsitektur mewah dan megah. Masjid-masjid ini berada di kawasan Asia hingga Eropa. Dari arsitekturnya, terdapat cukup banyak keragaman yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Sehingga, menambah arsitektur menjadi lebih indah dan menawan. Bahkan, diantaranya sudah berdiri sejak berabad-abad lalu. Nah, masjid mana saja yang memiliki arsitektur terindah di dunia, berikut ulasannya. Sebelumnya, mohon berikan subscribe dan loncengnya agar kami bisa terus mengulas artikel-artikel menarik lainnya. Pertama, Masjid Agung Sheikh Zayed, Abu Dhabi. Terletak di Abu Dhabi, ibu kota Weyat. Masjid Agung Sheikh Zayed adalah keajaiban arsitektur yang memadukan motif Islam dari berbagai budaya di seluruh dunia. Sebagai salah satu masjid terbesar di dunia, terdapat 82 kubah putih yang berkilau. Seribu tiang putih, lampu gantung bertatahkan swarovski, kolam reflektif, dan karpet rajutan tangan yang membuatnya menjadi pemandangan terindah untuk dilihat. Dengan kebijakan pintu terbuka dan kapasitas menakjubkan yang memungkinkan hingga 40 ribu jamaah dan pengunjung. Masjid Agung Sheikh Zayed adalah mahakarya artistik yang menarik banyak orang dari seluruh dunia. Kedua, Masjid Putra, Putrajaya. Memadukan desain tradisional dan kerajinan lokal di sepanjang perairan Danau Putrajaya. Masjid Putra adalah contoh bagaimana desain masjid telah berkembang di Malaysia. Dengan warna merah jambu yang memikat dan menara setinggi 160 meter, masjid ini telah menjadi landmark modern yang khas setelah selesai dibangun pada tahun 1999. Di luar waktu masjid, pengunjung memuslim boleh berkunjung ke dalam untuk menikmati arsitektur Melayu dan Timur Tengah Berpadu. 3. Masjid Hagia Sophia, Istanbul. Sejarah Hagia Sophia di Istanbul sama menawanya dengan kehadiran arsitekturnya yang mengesankan di distrik Sultan Ahmed di ibu kota Turki. Awalnya dibangun sebagai Basilika Kristen Ortodoks Yunani, Hagia Sophia kemudian menjadi masjid kekaisaran. Tidak hanya bertahan selama berabad-abad dari gempa bumi, tapi juga bangunan ini menyaksikan Sultan Ottoman berdoa dan kaisar di mahkotai. Memiliki keajaiban mistis dengan rahasia berabad-abad. Hagia Sophia menarik wisatawan yang penasaran dan ingin mengungkap bagaimana sejarah Byzantium dan Ottoman menciptakan salah satu monumen arsitektur paling ikonik di dunia. 4. Masjid Agung Sultan Kaboos, Oman. Menampung hingga 20.000 jamaah. Masjid Agung Sultan Kaboos adalah salah satu landmark paling populer di Oman dan perawakannya yang agung mendominasi Cakrawala Muscat. Sultan Oman meresmikannya pada tahun 2001, masjid ini merupakan hadiah untuk merayakan 30 tahun pemerintahan Sultan. Dan karpet tenung tangan hanyalah salah satu fitur yang telah menarik perhatian selama bertahun-tahun. 5. Menara Masjid Agung Sultan Kaboos mewakili 5 rukun Islam, dan desainnya lengkap dengan pola mosaik berwarna-warni, kristal halus, dan detail kerajinan tangan. Masjid ini mupakan salah satu dari dua masjid di Oman yang mengundang ketertarikan para pengunjung yang ingin tahu lebih banyak. Mohon berikan subscribe dan loncengnya agar kami bisa terus mengulas artikel-artikel menarik lainnya. 5. Masjid Sultan Ahmed, Istanbul Masjid ini dibangun pada abad ke-17. Tempat ibadah di Istanbul ini menawarkan enam menara yang menjulang ke langit dan sejumlah kubah berornamen yang membentuk kehadirannya yang megah seperti permata. Publik mengenalnya karena Ubin Blusnik yang menghiasi interiornya. Masjid ini mungkin merupakan landmark Turki yang paling banyak menjadi ikon di berbagai foto. Meskipun masjid ini masih aktif dan hanya jamaah yang bisa masuk melalui pintu utamanya. Pengunjung boleh datang di luar waktu sholat harian. Sementara interiornya menampilkan kehebatan arsitektur, menangkap eksterior dari atap di sekitar kota memungkinkan fotografer untuk memotret masjid ketika cahaya lembut atau fajar dan senja menghantam dindingnya. 6. Masjid Nasir Al-Mulk, Shiraz Terletak di Shiraz, Iran, Nasir Al-Mulk dikenal dengan keindahan kaleidoskopiknya. Membiarkan cahaya dan ibadah terjalin, interior masjid adalah mahakarya dalam desain. Di bawah perintah Mirza Hasan Ali Nasir Al-Mulk, seorang penguasa dinasti Kajar. Sejarah masjid dimulai pada akhir abad ke-19, butuh 12 tahun untuk membangun dan selesai pada tahun 1888. Jendela kaca patri Nasir Al-Mulk menyerap sinar matahari pagi, memungkinkan lantai berkarpet dan dinding di sekitarnya menjadi hidup dalam semua keindahan warna-warninya. Tidak peduli apa budaya atau keyakinan Anda, Nasir Al-Mulk mengajak pengunjung untuk menghargai keindahan sejarahnya. 7. Masjid Hasan II, Maroko Terletak di Kasabelanka, Maroko, Masjid Hasan II adalah salah satu masjid terbesar di Afrika. Seorang arsitek Perancis merancang masjid ini. Kemudian, pembangunannya memakan waktu enam tahun dan boleh untuk jamaah pada tahun 1993. Menjorok ke laut Masjid Hasan II adalah karya seni ukiran tangan yang luas, dinding mermernya memiliki sentuhan arsitektur tersendiri. Tak hanya itu, menaranya berdiri setinggi 210 meter. Masjid ini wajib kamu kunjungi saat berada di Maroko. Tidak hanya sebagai tempat ibadah. Non-muslim dapat mengunjungi masjid di luar waktu sholat. Bahkan mereka mendapat undangan untuk mengikuti tur multibahasa untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah, budaya, dan keahlian. Mohon berikan subscribe dan loncengnya agar kami bisa terus mengulas artikel-artikel menarik lainnya. 8. Masjid Masjidil Haram, Mekah Sehingga mereka yang penasaran budaya harus belajar tentang masjid ini dari jauh. 9. Masjid Sultan Omar Ali Saifudian, Bandar Sri Begawan Dibangun di atas laguna buatan yang mencerminkan kubah emasnya. Masjid Sultan Omar Ali Saifudian di Brunei memiliki eksterior yang mewah dan fotogenik. Area di sekitar masjid adalah tempat berkumpulnya keluarga. Selain itu terdapat replika batu dari perahu upacara Mahligai, Royal Barge, abad ke-16 yang duduk di laguna. Meskipun mungkin tampak sedikit berlebihan dari luar, Masjid Sultan Omar Ali Saifudian hanya mengizinkan jamaah masuk pada waktu sholat. Namun, itu berdiri sebagai salah satu masjid terindah di Asia Tenggara. 10. Masjid Jamaah, Del Hiyad, Terletak di Delhi Masjid Jamaah adalah masjid terbesar di India, memiliki halaman yang dapat menampung hingga 25.000 jamaah. Dibangun dari batu pasir merah dan marmer putih, masjid ini menawarkan ketenangan sesaat di salah satu kota terpadat di dunia. Pengunjung dapat memasuki masjid dan menaiki tangga sempit salah satu menara setinggi 40 meter, tetapi mereka yang membawa kamera harus membayar sedikit biaya untuk mengabadikan keindahan masjid. Nah Sobat Beriman, itulah 10 masjid terindah di dunia yang cantik dan megah. Semoga kita bisa mengunjunginya dalam rangka ibadah dan bersyukur kepadanya. Jika kamu suka dengan ulasan kami, mohon berikan subscribe-nya. Terima kasih.